Eng Ngarso Suntulodo Eng Matyo Mangunkarso Tut Uri Handayani Halo teman-teman semua Yoi ketemu lagi dengan saya Anies Prabu dalam program acara Soan Persembahan dari Asmaraya TV Bekerjasama dengan AniesPrabu.com Luar biasa sekali Begitu ya Pak Produsir ya Pokoknya kita luar biasa sekali Dan kali ini saya gak sendirian teman-teman semua Saya ditemani dua orang senior saya Dua orang guru saya di bidang entertainment Di bidang hiburan Di bidang seni dan budaya Siapa dia? Dia adalah Um Aldo Iwakkebu Juga Um Diwo PLU Siap Teman-teman semua sebelum kita mulai Jangan lupa ya Jangan lupa subscribe dulu Asmaralayat TV kemudian di like Di komen Kemudian di share, disebarkan Disebarkan kemanapun Biar kita semakin ya Semakin terkenal lah gitu ya Oke teman-teman semua juga boleh Masak iklan di tempat kita Boleh nanti di background acara ini Kita pasang iklan juga boleh Gitu ya Karena selama ini kita hanya mengandalkan iklan dari Youtube Dan jangan lupa acara ini juga tidak disponsori oleh siapapun Dan teman-teman semua Dan teman-teman semua malam hari ini luar biasa kita akan berdiskusi panjang Saya akan berdiskusi dengan Om Dewa PLO dan Om Aldo Om Aldo Siap Kita hari ini akan suan di tempat siapa Sepertinya suan kita luar biasa sekali ya Tamu kita hari ini luar biasa dan dasyat Dikenalkan Dikenalkan Pak Dewa Mas Dewa yang kenalkan Orang yang memperkenalkan Mas Aldo Mas Aldo saja Karena dimulai dari yang gemuk Baru yang kurus Silahkan Mas Aldo Kalau dari struktur pengenalan itu yang gemuk dulu Dari gemuk dulu Ngerti oh diet Oke Untuk hari ini Saya sudah ketemu sama beliau yang sangat disedimewa Karena saya sudah sering ketemu dengan beliau Orangnya itu ramah Lemah lembut Iya kan Pokoknya menghargai Kalau saya dari seni loh ya Sering ketemu beliau Bapak Kalau saya manggil Pak Halim biasanya Kalau saya biasanya manggilnya Kang Halim Oh Pak Halim Karena Bapak saya Karena Bapak saya sudah tidak ada Berarti memangnya Pak Halim Pak Halim Biar kata-kata itu Bapak Jadi Bapak angkat ya Ya Pak angkat Mas Anas manggilnya Kang Biar akrab lah Kowehopo Dimas Dimas Kebalik ya Kebalik ya Apa ini nyapan ini satu-satu Halo Pak Halim Halo Kang Halim Halo Pak Dimas Dan kali ini gitu Om Aldo Hari ini kita akan membicarakan soal bagaimanakah Perkembangan kesenian, kebudayaan, dan pariwisata Di daerah khususnya Bantul Bantul betul Karena beliau ini Menjabat juga sebagai Wakil Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Ya Mungkin diawati dari Om Dewa ini Kira-kira bagaimana Om Dewa Saya ingin tanya kepada Apa Kang Halim Orang Dimas lagi Kang Halim Dimas ya anak muda Lebih muda Jadi gini Pak Halim Bantul ini kan ada juga Kampus Institut Seni Indonesia Disitu ada Seniman-seniman Ada teater Rawan Ada seni rupa Ada tari Perdalangan Kumpulan Komplet lah disitu Nah bagaimana Untuk Merespon ini Apa nanti Program-program dari Pak Halim itu Dengan Institut Seni Indonesia Karena selama ini kan Mereka jarang sekali Apa namanya Dilibatkan hanya tertentu saja Padahal disana gudangnya Kawah Contro di mukanya ada disana Dan kebetulan kan Tidak harus ke utara Ke selatan juga harus dihidupkan Kalau dilapis-lapis SMA Atau SMK juga SMK seni kan juga adanya Cuma dibantul Ada juga Ada SMSR Ada SMKI Kemudian ada SMM ya Seni musik Betul Jadi ada SMM juga Jadi ada SMM Lulus diisi Nah disana Habis diisi kebak lungo Luber Isi kebak Mungkin Gimana Pak Halim ya Untuk isi Kampus isi itu kan Ada disana Begini Kabupaten Bantul itu Dikenal di luar Sebagai kabupaten kreatif Bahkan Bekraf Badan Ekonomi Kreatif Nasional Itu menetapkan Bantul Sebagai kabupaten kreatif Kria Terkuat di Indonesia Ini gak main-main Mengalahkan Jepara Mengalahkan Kudus Mengalahkan Klaten Karena Keaneka ragaman Produk kreatif Di Bantul Itu sangat beragam Sangat luar biasa ya Panjenengan cari Produk kreatif Di Bantul Dari Material apapun itu ada Kulit ada Kulit ada Logam ada Logam itu Emas Ada perak Bahannya Betul Kemudian kayu Banyak Kain Akar ada ya Akar Bahannya Akar pohon Berarti Dasar ya Antikan Antikan Cuma kok Gak ada wanitanya Gitu loh Banyak krianya Tadi Itu pria Bahkan gini Mas Diwo 70% Ekspor Daerah istimewa Yogyakarta Itu dari Bantul 70% Jadi DIY Itu ekspor 70% Itu diproduksi Dibantul Itu dari sisi Ekonomi kreatif Dari sisi Pariwisata Tahun 2017 Hutan pinus kita Yang ada di Mangunan itu Memperoleh Anugrah Namanya Surga Tersembunyi Terpopuler Di Indonesia Tahun 2017 Jadi Kalau Sampian Pengen Merasakan Emperan Suargo Emperanya Surga Datanglah Di Bantul Tepatnya Dimangun Lagi emperan Ya karena Dimangunan banyak Mungkin ada yang Mas Ada yang gak tau Emperan Teras ya Terasnya surga Terasnya surga Emperan itu adalah depan Rumah bagian depan Namanya emperan Emperan Saya hanya ingin mengatakan Bantul itu Gudangnya orang-orang kreatif Dan inovatif Baik di seni Seni itu ada seni Pertunjukan Seni kria Terus seni apa lagi ya Tradisional Pak ya Banyak Karena Benar kata Mas Diwa Bahwa Mas Diwo Diwa Bahwa kita punya isi Institut Seni Indonesia Di level sekolah menengah Kita punya Sekolah-sekolah seni Yang kelasnya itu Kelas nasional Bahkan internasional SMM kita Sekolah Menengah Musik Itu setiap tanggal 17 Agustus Itu di kontra istana Jadi Pak gelaran Atau orkestra Yang ada di istana itu Setiap tanggal 17 Agustus Itu hampir pasti Dari anak-anak kita Oh gitu SMM Atau SMG Orkestra itu Rombong itu loh Sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri itu Hanya kebagian yang Grade 2 Atau yang KW 2 KW 1 Dibawa ke sana Yang KW 2 itu Kelas Kelas 1 Kelas 2 Yang kelas 3 Booyong Tentu saja Peran isi itu Sangat penting Dan Ini situ seni Indonesia Sudah mulai sering kita Libatkan Baik dari sisi Apa namanya Seni musik Seni tari Bahkan seni kria Memang Ini masih terus Apa Perlu kita optimalkan Karena begini Jiwa seni Atau jiwa kreatif Ini kan Tidak bisa Dengan mudah Ditumbuhkan Tetapi Bisa dibangun Secara terus menerus Nah Kita sudah minta Bantuan dari Teman-teman isi Untuk membina Apa Apa namanya Para seniman-seniman muda kita Baik di bidang Seni pertunjukan Sampai seni kria Karena bantul ini juga Luar biasa Dari seni kria Bahkan bantul itu Mas Dewo Kalau pengen Karena kita orang bantul asli Itu sudah diponto-ponto Daerah-daerahnya Apa itu maksudnya Diponto-ponto itu Dibagi-bagi Dibagi-bagi Dulu Sejarah bantul berdiri Itu yang senang rokok Itu ditaruh Di dekat pantai Paling selatan Oh sudah di Dulu jaman Dibetakan Dibetakan Makanya disana Kampungnya namanya Kretek Oh ya Oh karena banyak orang Merokok Kan tidak mengganggu Itu kan bebas asap rokok Oh ya Kemudian yang paling Pinter-pinter Ditaruh di utaranya Utaranya Itu yang dikasih tahu Mesti ngerti Apa itu Maka kampungnya Namanya Pundong Oh Pundong Pundong Us ngerti Oh sudah paham Camatan Pundong Nah Camatan Pundong Yang suka Namanya Perjualan Di atas Dikasihkan di utara Pundong Apa itu kampungnya Bakulan Oh Bakulan Oh jadi ada Kretek Pundong Bakulan Kalau lagi ada Oh iya Kalau Mbakulan Ketimur Itu dulu kampung Sejarahnya Milik Mas Jambul Apa Barongan Oh Barongan Jambul Barongan Barongan Itu sejarah Jangan salah Kita orang Bantu Harus tahu sejarah Loh Lalu ngalor lagi Kesana Banyak orang Yang tabrak-tabrakan Gabrusan Gabrusan Makanya Namanya Gabrusan 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 Itu nanti Nanti di peta Bisa keliru Loh Yang itu kan Gabrusan Gabrusan Makanya gitu Kalau ke utara lagi Disana dulu Ada kampung Yang mirip Dengan wajah saya Apa Druwo Ini sejarah Kalau Mas Anas itu Kalau latihan Apa Olah tubuh Teater Dia di Parangkusumo Jadi meditasi Madep ngidul Menengwai Pasang ditanggung Belurang didit Repot teman-teman Kalau kumpul senior Repot juga Terus ini Kang Halim Jadi kalau kita Membicarakan soal Bantul Mungkin ya Kembali ke Seperti yang disampaikan Pak Arud tadi Jadi dibantul Sudah dibagi-bagi Setahu saya Disana ada Dibantul itu lengkap Ada klaster Pariwisata Yang berbasis Kerajinan Misalnya Di daerah Pucung Ada Kulit Mbak Dormo Pucung Ada Kuliner Juga top Terus kemudian Di kasongan Juga ada klaster Yang kria Kalau yang Ingin saya tanyakan Adalah Yang dimana Tadi itu Atas itu Di Mangunan 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 Untuk Terong Klasternya Masuk ke Desa wisata Desa wisata Jadi Benar bahwa Di Bantul itu Sudah Bahasanya Mas Arud Diponto-ponto Dipilas Dibagi Dipitakan Jangan lupa Bahwa Di Bantul itu Kita Memproduksi Tiga Heritage Dunia Pak Dewang ngerti Heritage Tahu Itu yang Semacam Daerah Atau bangunan Dilindungi Heritage Tapi Ini Heritage Jadi Warisan Budaya Apa itu Tiga Yaitu Satu Keris Wayang Batik Tiga-tiganya Diproduksi Di Bantul Tepatnya Di Imogiri Semua Keris Itu di Girirejo Girirejo Kecamatan Imogiri Kemudian Batik Batik Tulis Itu Di Girirejo Dan Wayang kulit Itu juga Di Pocong Ini Sudah Dinyatakan Oleh PBB Sebagai Warisan Budaya Dunia Tiga-tiganya Diproduksi Di Bantul Heritage Benda Dan Tak Benda Heritage Hidup Juga Ada Hidup Hari Mukti Om Aduk Masuk Air Etid Oleh PBB Semuanya Itu Ada Enskripsi Definisi Yang Detail Namanya Batik Batik Itu Menurut PBB Itu Harus Pakai Canteng Dan Tulis Harus Tulis Yang Printing Itu Tidak Disebut Batik Jadi Harus Tulis Disebut Motif Batik Motif Batik Ya Kayak Cap Itu Motif Yang Ada Batik Cap Yang Disbut Batik Itu Melalui Proses Yang Paling Susah Itu Yang Printing Tadi Yang Tulis Makanya Sekarang Tulis Itu Berkurang Banyak Sering Pakai WA Itu Oleh Pemerintah Sudah Dipatenkan Secara Internasional Bahwa Batik Itu Budaya Asli Indonesia Jadi Malaysia Gak Boleh Dia Ngeklaim Apa Diklaim Oh Gitu Ya Batik Itu Milik Kita Keris Milik Kita Sudah Kita Payang Makanya Kalau Bisa Kan Sesuatu Apa Kepunyaan Kita Kalau Dipaten Lebih Awal Tidak Akan Di Ongkrah Dengan Yang Disana Dulu Kan Banyak Ketenian Juga Pak Kayak Apa Dulu Jatilan Apa Yang Reok Diklaim Dari Sana Lebih Cenderung Kepada Proteks Terhadap Budaya Betul Tempe Saja Jelas Tua An Kita Diakui Malisya Tempe Itu Baru Tempe Tempe Sudah Sampai Jepang Sekarang Apa Apa Harus Dipaten Kan Bener Pak Soalnya Kalau Nggak Dipaten Main Klaim 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 Ria Ponorogo Lagu Rasa Saya Makanya Itu Banyak Juga Ini Bantul Itu Sangat Luar Biasa Klaim